Ah 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 bahwa biasanya wewe gombel yang bersosok nenek-nenek ini sama sekali tidak mengganggu Mereka hanya ingin mengingatkan kepada orang tua untuk menjaga anaknya Seorang anak di Mojokerto, Jawa Timur diketahui diculik oleh makhluk halus Si anak hilang beberapa hari dan kabar terbaru mengatakan bahwa si anak ditemukan telah tidak bernyawa di kubangan air Sebelumnya si anak hilang sejak selasa sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Bocah bernama Igun yang masih berusia 10 tahun tersebut terakhir terlihat di gebun bambu yang letaknya berada di belakang rumahnya Informasi ini disampaikan langsung oleh ibu kandung si Bocah Proses pencarian pun sempat dilakukan oleh tetangga orang tua si Bocah Mereka mencari Igun sambil memukul-mukulkan panci yang mana mereka percaya dengan begitu si makhluk halus mau memberikan Igun kembali ke tangan kedua orang tuanya Namun setelah 17 jam pencarian Igun ditemukan tidak bernyawa di kubangan air Warga menyimpulkan ini semua adalah ulah makhluk halus Untuk memastikan kabar ini perempuan indigo Furi Harun menjelaskan memang benar makhluk halus bisa mencuri anak-anak Biasanya yang melakukan hal tersebut adalah wewe gombel Wewe gombel memang suka dengan anak-anak Setan berjenis ini sering mengajak anak-anak untuk bermain dan tak sedikitpun bocah terbuai akan godaannya Furi melanjutkan makhluk halus ini biasanya menambahkan diri ke anak-anak Kepolosan anak-anak ini yang kemudian dimanfaatkan oleh setan tersebut Makhluk halus ini mungkin berada di bawah pohon lalu dia mengajak anak-anak untuk bermain Biasanya anak-anak akan merasa senang, tidak merasa takut ataupun curiga dengan sosok tersebut Di bawahnya si anak itu ke kubangan air untuk bisa membuat anak tersebut celaka di lokasi tersebut Ada beberapa kasus di zaman dahulu di mana anak kecil sering dibawa ke tempat berbahaya Oleh si makhluk halus atau wewe gombel Di lokasi itu si anak diarahkan untuk celaka dan tak sedikitpun yang akhirnya meregang nyawa di tempat tersebut Namun oleh Furi harus ditegaskan disini bahwa bukan makhluk halusnya yang membunuh Setan-setan itu hanya mengarahkan anak kepada ajalnya Furi menekankan pada beberapa kasus ada yang memang si hantu meminta tumbal nyawa anak-anak Tetapi tidak semua karena mencari tumbal Wewe gombel dikenal memang suka dengan anak-anak dan mereka biasanya mengajak anak-anak untuk bermain dan menyesatkan mereka Kalaupun berakhir dengan meregang nyawa itu kembali ke kasus yang terjadi pada setiap korban Sementara itu Furi juga menjelaskan bahwa sosok wewe gombel itu berbentuk perempuan dengan payudara yang sangat besar Namun saat hantu ini menampakkan diri ke anak-anak dia berubah wujud Biasanya wewe gombel akan mengubah tampilannya menjadi perempuan yang cantik dengan pakaian yang bagus Dan ini yang membuat anak-anak tidak takut serta tidak curiga pada sosok tersebut Agar anak anda tidak mengalami kejadian yang naas seperti ini Furi pun menyarankan untuk setiap orang tua agar meningkatkan pengawasannya Terlebih ketika si anak yang masih berada di luar rumah saat maghrib atau sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Disarankan untuk setiap orang tua juga jangan membiarkan anak bermain di waktu menjelang maghrib atau sendakala Yakni sekitar pukul 6 sore Karena di waktu tersebut dipercaya para makhluk halus bergegas keluar ke dunia luar Kemudian jangan membiarkan anak-anak untuk bermain di tempat yang angker Apabila mau membebaskan anak untuk bermain di tempat terbuka Pastikan tempat tersebut tidak seram Lalu usahakan untuk anak tidak bermain sendiri atau di tempat yang banyak orang agar mereka saling mengawasi Terakhir biasakanlah untuk berdoa sebelum keluar rumah untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!